Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas sedulur-sedulur Para youtuber Hari ini Saya akan memberikan suatu tutorial Yaitu setting sound system Sound system ini Ini di ruangan masjid Al-Hikam Ada satu perangkat sound system Itu kita akan menyetting bagaimana caranya Menyetting sound system di masjid dan Sekitarnya gitu ya Maksudnya di halaman Dengan posisi speaker di dalam Di luar dan Termasuk toa juga yang untuk ajan Disini kita akan membagi Tiga bagian Karena disini ada beberapa power ya Beberapa power Ini satu power CS800 Kemudian ini power toa Kemudian ini amplifier Kemudian ini noise gate Kemudian ini wireless ya Kemudian ini mixer ini amaha Kemudian di bawah sini Ini ada dua Ada dua power juga Kurang lebih Kita punya power Ada tiga buah Tiga buah yang Strio Dengan yang Mono Satu ya Itu toa itu Ini fungsi toa ini Untuk kita ajan Toa ini sudah dimodifikasi Dengan adanya suara Echo Ya Jadi ini mengembang ini Kalau ajan ini mengembang Kemudian ini Posisi power ini Ini untuk yang di Luar Di luar halaman ini Ini fungsinya untuk Sebagai monitor Tambahan 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 kegiatan Kalau ada kegiatan-kegiatan Di acara-acara Acara-acara hari raya Atau hidup fitri Atau hidup hada Atau kegiatan keagamaan Di lingkungan masjid Ini kita pakai ini Dengan dua speaker Ini 15 in Ada dua buah Kemudian ini Yamaha ini Mystery Yamaha Ini ada 12 channel 12 channel Dengan posisi Posisi Satu dua Tiga Tiga Empat Lima Lima Enam Enam Ini Serio Kemudian ini Yang enam lagi Ini mono Enam lagi mono Di samping ini Kita ada Epek ya Tapi Epek jarang kita Pergunakan gitu Yuk Sekarang kita coba Bagaimana sih Cara kerja Alat-alat ini Misery ini Untuk penempatan Di Dalam ruangan masjid Dan di ruangan masjid Bagaimana koneksinya Mari kita Coba Agar Sedulur Tahu Sistem Sistem Masjid ini Kita setting Sedemikian rupa ya Jadi ada Pembagian Pembagiannya Ruangan dalam Untuk pembagian Ruangan luar Ya Kemudian Ada toa Ada juga Istilahnya E Untuk monitor Kemudian juga Kita punya Monitor Untuk di Depan imam Itu juga ada Jadi bisa kita E Memberikan Penjelasan Di Di Ini Di Apa Namanya Di Ruangan ini Ini nanti Kita bisa Menjelaskan Yuk Sekarang Kita Lihat perangkat Kita Coba Yuk Nah Untuk Speker Luar Dan Dalam Ini Kita Ada Dua Power Ini Power Merk P8 Aira 6 P8 Ya Ya Ini Ini Satu Kemudian Itu Satu Ini Ada Kode Ini Di Dalam Ini Luar Ini Kemudian Ini Pakai Ini Ya Ini Cukup Nah Kalau Tua Ini Tua Ini Ini Untuk Ajan Ya Untuk Ajan Kemudian Ini Power Ini Ini Spekernya Monitornya Kita Masukkan Di Dalam Dulu Dalam Ruangan Nanti Kalau Kita Ada Acara Acara Baru Kita Keluarkan Ya Ini Kita Ini Ini Ada Untuk Ajan Mic Untuk Ajan Mic Untuk Ajan Ya Untuk Ajan Kemudian Disini Kita Pakai On Off On Off Ini Nyalak Kita Matikan Jadi Posisi Ini Bisa Dibentuk Begini Di Sayap Kanan Dekat Mimbar Ini Untuk Yang Tadi Power Tua Ini Larinya Ke Atas Nah Ini Posisi Nyalak Ini Ini Posisi Noise Gate Nyalak Kemudian Ini Mixer Juga Menyalak Ya Nah Ini Ada Beberapa Channel Yang Kita Gunakan Ini Sesuai Dengan Yang Di Depan Tadi Ini Untuk Imam Ini Di Channel Dua Kemudian Ini Untuk Mimbar Di Channel Tiga Kemudian Di Ruangan Ini Juga Ada Beberapa Untuk Kita Setting Ini Ada Laptop Untuk Rekaman Untuk Streaming Kemudian Ini Ada Monitor CCTV Kemudian Ini Juga Ada CCTV Ya Cukup Ruangan Sound System Ini Udah Seperti Ruangan Bukan Bukan Untuk Fasilitas Masjid Ya Tapi Untuk Ruangan Studio Ya Beginilah Kalau Ingin Kita Indahkan Masjid Kita Agar Suara Ajan Atau Suara Suara Imam Atau Suara Pengajian Ini Ini Lebih Indah Lebih Menggeman Semoga Masjid Masjid Lain Juga Akan Mempraktekan Setting Setting Ini Setting Ini Mudah Ini Ada Kemudian Ini Ada Kita Masjidkan Ke Monitor Kemudian Ini Ada Ke Power Ya Kemudian Ini Ada Jack Jack Yang Kita Gunakan Kita Mulai Dari Perangkat Ini Ini Perangkat Sebagai Koneksi Ini Ada Dua Kabel Ini Satu Untuk Imam Dan Satu Ini Untuk Mimbar Untuk Mimbar Kalau Jumat Ini Mimbarnya Ini Mimbar Kemudian Ini Koneksi Kabelnya Kemudian Ini Juga Ini Untuk Imam Ini Untuk Imam Ini Imam Ya Kemudian Ini Mihrab Mihrab Mesjid Al-Hikam Ya Masjid Al-Hikam Yang Kemudian Kita Di Dalam Masjid Ini Kita Tempatkan Ada Dua Speker Dua Speker Kiri Dan Kanan Nah Ada Dua Speker Kiri Dan Kanan Ya Kemudian Kita Keluar Kita Keluar Ini 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 Juga Speker Ini Dua Untuk Yang Sayap Kiri Sayap Kiri Dari Depan Masjid Kemudian Kita Keluar Lagi Ke Halaman Luar Halaman Luar Disana Ada Dua Speker Ya Dua Speker Ini Speker Luar Ini Yang Menyambung Tadi Dengan Yang Di Dalam Tapi Ini Monitor Ini Untuk Ajan Di Dalam Dalam Masjid Untuk Ajan Kemudian Ini Di Sayap Kanan Ini Ada Satu Lagi Karena Yang Satu Ini Diposisikan Di Untuk Ruangan Wanita Untuk Ruangan Wanita Nanti Ini Kita Pakai Kordeng Dalam Ini Ini Penempatannya Ya Itu Ini Toa Toa Yang Untuk Di Dalam Ini Untuk Ajan Ini Kita Toa Demikian Sudah Kita Praktikan Ya Atau Kita Istilahnya Cara Men Setting Beginilah Cara Men Setting Sound Sistem Untuk Di Masjid Bila Kurang Paham Dengan Settingan Ini Mohon Di Cantumkan Di Deskripsi Kita Ada Di Ruang Itu Ruang Untuk Memberikan Apa Namanya Comment Comment Silahkan Yang ingin Ini Ini Ada Ini Untuk Untuk Imam Untuk Imam Tadi Karena Kalau Belum Jumatan Itu Belum Bisa Kita Gunakan Demi Keamanan Demikian Semoga Bermanfaat Video Ini Kalau Ingin Bertanya Silahkan Kalau Ingin Lebih Detail Lagi Silahkan Ya Ini Hanya Kita Memberikan Tutorial Aja Begini Cara Men Setting Sound Sistem Untuk Masjid Tapi Tergantung Masjid Ada Yang Lebih Mewah Ada Yang Standar Biasa Ada Yang Ini Lebih Saya Rasa Lebih Mudah Ya Tidak Terlalu Mewah Tapi Sudah Bisa Ini Dikatakan Semacam Kayak Ruang Studio Tapi Ini Adalah Ruang Masjid Al-Hikam Panorama Bali Blok C C C Selamat Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Di Sub Break Comment And Share T Or LEN gitu And That By